Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dipercayai oleh seorang muslim-muslimah adalah iman biyaumil qiyamah atau biyaumil akhir beriman kepada hari akhir beriman kepada hari akhir mencakup kita meyakini segala peristiwa kejadian yang bakal terjadi pada hari tersebut salah satunya adalah al-mahsyar tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia dari awal sampai akhir untuk menunggu keputusan pengadilan Allah yang maha adil dan setiap orang tidak bisa lepas dari tanah mahsyar ini setiap orang pasti berkumpul dan dikumpulkan Allah di padang mahsyar ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi dan kami akan mengumpulkan mereka semuanya dan tidak ada seorang pun yang terlewat dan di tegasan pula di dalam surat Al-Waqi'ah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada rasulnya yang mulia alaihissalatu wassalam Qul katakanlah Muhammad innal awwalina wal akhirin sesungguhnya orang-orang yang pertama dan orang-orang yang datang kemudian lamajmu'una ila miqati yawmi ma'lum sungguh mereka akan dikumpulkan semuanya pada satu hari yang telah ditentukan di tempat yang telah ditentukan yaitu ardul mahsyar padang mahsyar masing-masing kita pasti akan dikumpulkan di tempat itu menunggu pengadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan masing-masing kita akan mendapatkan balasan di padang mahsyar tersebut sesuai dengan amal kita sesuai dengan perbuatan kita di dunia percucuran air keringat dari tubuh kita itu yang menentukan kadar amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana tidak matahari didekatkan di atas kepala kita kodromil sejarah satu mil sehingga air keringat pun bercucuran dari tubuh kita dan masing-masing kita mendapatkan bagian dari air keringat kita yang berbeda-beda sesuai dengan amal ibadah kita di dunia pertanyaannya bukan kita dikumpulkan di padang mahsyar tersebut tapi bagaimana masing-masing kita dikumpulkan digiring dari kubur kita menuju ke tempat tersebut secara umum seluruh umat manusia akan dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar tersebut dalam kondisi sebagaimana Allah menciptakan kita di dunia sebagaimana kita keluar di dunia kami akan mengembalikan seluruh umat manusia sebagaimana awalnya kami menciptakan mereka makanya Nabi SAW dalam hadith umul mu'minin Aisha radiyallahu wa ta'ala di padang mahsyar dalam kondisi hufatan tanpa beralas kaki uratan tanpa pakaian telanjang gurlan dalam kondisi belum dikhitan ini kondisi umat manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar akan tetapi sekali lagi masing-masing orang akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang berbeda-beda Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang-orang yang rajin berwudu ketika di dunia dikumpulkan dalam kondisi wajah yang berseri-seri anggota wudu yang memunculkan cahaya wajahnya tangannya kemudian kakinya akan bercahaya gurran muhajjalin dalam kondisi memiliki cahaya di anggota-anggota tubuh yang terkena air wudu pun demikian yang kedua orang-orang yang mati syahid orang-orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala digiring ke padang mahsyar dalam kondisi tubuh berlumuran darah dan mana bau dan aroma darah tersebut wangi lebih wangi daripada minyak kasturi ada lagi kondisi yang lain mereka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam akan dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi kepala di bawah mereka berjalan menggunakan wajah-wajah mereka sampai ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW bagaimana seseorang bisa berjalan menggunakan wajah maka Nabi SAW menjawab sesungguhnya zat yang bisa menjadikan mereka berjalan dengan kedua kaki mereka di dunia dia pula kuasa dan bisa menjadikan mereka berjalan dengan menggunakan wajah saat di akhirat orang-orang kafir akan dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW dalam berjalan menggunakan wajah mereka yang keempat orang-orang yang sombong yang menyombongkan dirinya ketika di dunia kelak di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW dalam bentuk yang sangat kecil sekali sampai mereka terinjak-injak oleh manusia seperti semut yang kecil seperti semut yang kecil itu sebagai balasan atas kesombongan mereka keangkuan mereka ketika di dunia ketika mereka menyombongkan diri membesarkan dirinya di hadapan manusia yang lainnya maka Allah balas ketika di akhirat menjadi orang yang paling hina dalam bentuk yang kecil sehingga menjadi korban kaki-kaki manusia terinjak oleh kaki-kaki manusia pada saat itu yang berikutnya mereka-mereka yang ketika di dunia suka meminta-minta bukan dalam kondisi terpaksa tapi meminta-minta untuk memperkaya dirinya menumpuk-numpuk harta kelak di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan menggiring mereka mengumpulkan mereka dalam kondisi wajah mereka sudah tidak memiliki daging sekcuil pun seseorang seseorang ketika di dunia terus-menerus meminta meminta-minta meminta-minta tanpa adanya kebutuhan hatta mereka yang suka korupsi mengambil harta rakyat mengambil harta milik umum tanpa cara yang hak telak pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan kedok mereka Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka Allah giring mereka dalam kondisi mereka membawa barang yang dia ambil bagi mereka yang mengambil yang korupsi seekor kambing maka akan dipanggul itu sambil kambingnya mengeluarkan suara mengembek mereka yang mengambil seekor sapi demikian juga sapi itu pun akan mengeluarkan suara khasnya seekor keledek seekor unta akan digendong akan dibawa oleh orang tersebut sebagai bukti bahwasanya orang tersebut ketika di dunia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya yang disebut dengan al-hulul yaitu korupsi mengambil harta milik orang lain walau milik umum tanpa seizin dan dengan cara yang tidak hak jadi permasalahannya bukan kapan kita dikumpulkan dimana kita dikumpulkan tapi bagaimana saat kita dikumpulkan bagaimana kondisi keringat kita yang bercucuran dari tubuh kita akankah kita tenggelam oleh air keringat kita atau hanya sebatas setengah badan kita atau yang lebih rendah daripada itu itu tergantung amalan kita saat ini ketika di dunia demikian juga bagaimana kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung pula amalan kita mari kita perbaiki wudhu kita agar ketika Allah kumpulkan kita di padang masyar kita memiliki tanda yang istimewa dimana rasul yang mulia alaihissalatu wa sallam mengandalkan kita sebagai umatnya dan jauhilah sifat sombong jauhilah sifat meminta-minta tanpa adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan hindarilah oleh kita sifat hulul yaitu mengkorupsi harta milik umum semoga Allah subhanahu wa ta'ala telah ketika mengumpulkan kita di padang masyar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mendapatkan syafaat dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan air keringat kita cukuplah untuk membasahi sebagian kecil daripada bagian bawah tubuh kita tidak sampai kita tenggelam oleh air keringat kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari kedahsyatan padang masyar ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat aku luka lihada subhanakallahumma wabihamdik asyidu an la ilahila anta astaghfiruka wa taubulaik thumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh